Klub Liga Arab Saudi Al-Nasr sukses melaju ke semifinal setelah mengalahkan Raja Kasablanca dengan skor 3-1 di stadion Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Pada laga kali ini, Luis Castro menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Raja CA. Luis Castro bahkan memasang enam bintang Eropa milik Al-Nasr sejak menit awal, yakni Seko Fovana, Marcelo Brozovic, Alex Tels, Sadio Mane, Anderson Taliska, dan Cristiano Ronaldo. Sejak pertandingan dimulai, Al-Nasr sudah mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan, klub berjuluk Al-Alami tersebut mendominasi penguasaan bola dengan catatan 68 persen. Hasilnya pun langsung terlihat pada menit ke-19 saat Cristiano Ronaldo mencetak gol pertama untuk Al-Nasr. Menerima umpan dari Anderson Taliska, Ronaldo melepaskan tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Sepakan Ronaldo tersebut tidak mampu dihalau oleh keeper Raja CA, Anas Niti, dan membuat Al-Nasr unggul 1-0. Sepuluh menit kemudian, Al-Nasr makin tidak terhentikan setelah Sultan Al-Ghanam sukses mencetak gol kedua timnya. Berawal dari umpan lop dari Abdullah Al-Haibari, Al-Ghanam sempat mengontrol bola dengan kepala kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kanannya. Bola yang mengarah ke pojok kanan bawah gawang Raja CA tidak mampu dijangkau oleh Anas Niti. Skor pun langsung berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Al-Nasr. Tidak butuh waktu lama bagi Cristiano Ronaldo DKK untuk menambah keunggulan mereka. Pada menit ke-38, Seco Fofana memperlebar kedudukan menjadi 3-0 berkat gol sundulannya. Unggul 3 gol rupanya membuat anak-anak asur Luis Castro sedikit lengah dan kebobolan gol pada menit ke-41. Gol tersebut sekaligus menutup babak pertama untuk keunggulan sementara 3-1 Al-Nasr atas Raja CA. Di babak kedua, Raja CA tampil lebih menekan dan mampu berkali-kali membahayakan gawang Al-Nasr. Akan tetapi, hingga pertandingan selesai, skor 3-1 untuk kemenangan Al-Nasr tidak berubah. Dengan hasil ini, Al-Nasr berhak lolos ke babak semifinal dan akan bertemu dengan wakil Irak, yakni Al-Sorta.